oke di video kali ini seperti yang gue pikirkan ternyata motor ini udah laku motor ini udah laku men hahaha padahal baru aja pengen gue jalanin di proyek ya aduh proyek bareng si Mentos baru juga kemarin gue kasihin nama emang dah suka begitu kadang oke Bismillahirrahmanirrahim ini juga cuaca mendung pas banget lagi sama nuansanya nuansa vlog kali ini sebenernya dibilang sedih so-so gitu karena kan maksudnya si Mentos pasti baru bentar gitu kan umurnya belum lama nih sama gue nih kisaran berapa ya 3 bulan lah 3-4 bulan lah gitu kan dan ya walaupun memang gue pakai motor ini tuh kurang lebih kalau sampai sekarang ya gue udah berjalan sama si Mentos ya 2.500 km lah ya dari awal gue beli sampai sekarang jaraknya yang udah gue tempuh sama dia nih udah 2.500an dan itu lumayan lah kalau misalnya dihitung-hitung udah kayak 1 2 ya 1 kali touring full Jawa sih 1 Jawa ya kurang lebih ya sama termasuk PP nya gitu pulang perginya gitu dan kabar lakunya ini jadi dadakan juga sih jadi sebenernya tuh untuk temen-temen yang pengen tau nih jadi sebenernya kan motor ini dijual tuh gue jualnya iseng nih ya kan karena kan ya karena corona juga sih gue jujur terus terang juga semenjak ada pandemi ini banyak job-job gue yang di cancel segala macem dan alhamdulillahnya sih untuk gue masih ada tabungan cuman kan gue gak bisa terus berpegang dengan tabungan terus kan gue butuh kayak pemasukan juga gitu nah gue mikirnya tuh pemasukannya lewat apa ya lewat jual si Mentos gitu walaupun gue bilang juga alasannya karena gak kepake motornya dan memang iya gue karena mikirnya pada saat itu kayak apa ya yang gue pikirin tuh motor ini gak bisa gue pake sama sekali selama pandemi tapi lama-kelamaan kok ya ternyata sebenernya fine-fine aja gitu tapi ya gue mikirnya apa ya yaudahlah buat ini aja kayak jual iseng jadi kalo misalnya laku syukur gakpun ya gue pake gitu makanya gue bilang kan nih di video sebelumnya gue mau nerusin proyek sama si Mentos apalagi ini motor ini udah gue kasihin nama Mentos gitu kan tapi ya bisa dibilang si Mentos ini adalah Pokemon tersingkat yang pernah gue milikin sih karena bener-bener sesingkat itu dan kehadirannya sih menurut gue gue cukup berkesan ya karena pada dasarnya juga gue suka motor nekat terutama untuk MT-09 ini yang karakternya 3 silinder gue bilang gitu motornya nyaman banget enak banget dan sensasional sekali ya jadi apa ya pokoknya kalau kalian naik motor ini pasti rasanya ngerti deh kayak rasanya tuh pengennya senyum terus gitu kan nah jadi seperti itu sih efek ser cuy gokil Suzuki lama tuh terus juga si buyer nya ini dia tuh ngabarinnya tadi pagi baru banget tadi pagi hari ini hari Senin ya kan tiba-tiba kayak doi nawar gitu dan nawarnya pun nego sih dia tapi negonya tuh gak yang sadis gitu loh terus kayak gue ngeliatnya ini nih walaupun nego tapi gak sadis dan menurut gue angkanya juga cukup masuk akal kayak boleh deh terus dipastiin lagi kan ini masih serius gak gitu serius dan ternyata udah dibuk langsung minta dibuk dulu ya kan istilahnya kayak tanda jadi DP gitu wah yaudah gue langsung siap-siapin nih si Mentos ya kan karena kebetulan juga lagi ada di tempat gue bukan di tempatnya buyer second sport yaudah gue mau nganterin lagi sekarang nih dan ya pokoknya kepada buyer nya nih nanti kemasnya gue sih cuma pengen bilang si motor ini itu enak banget nyaman banget modifikasinya juga ada cukup banget ya kalau boleh saran sih kepada calon pembeli ini ya calon pemilik calon owner ya gitu kan gue sih nyaraninnya tambahin steering damper sih biar lebih kokoh lagi nanti handlingnya gitu tapi overall sih wah enak parah sih gue pake touring enak dan itu juga waktu itu gue touring singkat ya bukan kayak touring jauh kecil itu gitu kan dan itu juga touring nyantai lewatin jalan-jalan yang oke gak yang rusak-rusak gitu dan yaudah deh terus juga pengreman debrembo segala macem kan udah kayak no pair banget walaupun kilometer sudah berjalan berapa ya 17 ribuan apa 18 ribuan gitu asli men ini gue akuin motor ini masih seger banget serius karena juga motor ini kan udah gue ganti oli gue service udah lah tinggal gas aja oh my god ini bakal jadi riding terakhir nih sama si Vettos waduh ya sudah deh gak apa-apa rejeki gak kemana ya gue ambil dulu aja deh duitnya dari hasil penjualan ini dan gue yakin pasti teman-teman semua kan bener kan dijual lagu segala macem yaudah lah yang penting duit-duit gue juga lah urusan gue karena ya ya balik lagi ya gue juga punya kepentingan segala macem gak cuma ini doga gue jaga-jaga juga kalau mau game gampang lah nanti gue tinggal beli lagi itu juga kemarin kan gue baru ambil gak sih gue baru publish lebih tepatnya baru publish kalau gue tuh ternyata gue ngambil X-Max dengan harga yang good deal so ya banyak kok projectnya tenang aja gampang pokoknya out of the box lah kalau gue mah nanti tiba-tiba ada tiba-tiba ganti ini ganti itu tiba-tiba jual ini beli itu eh gitu kan tapi kalau ditanya gue jual beli motor atau motor baru atau jual motor gini demi konten sih sebenarnya gimana ya ya kan channel gue channel motor nih iya kan channel motor yang membahas motor-motor terutama motor-motor yang gue punya pada saat itu pada saat sekarang nih kayak gini misalnya ya gue ya gue bersharing dong maksudnya pengalaman gue bersama motor itu kayak gimana segala macem gue gue review gue bikin project apa gitu terus gue pake riding entah itu Sanmori atau touring jadi gak cuma sekedar apa ya sekedar gue beli terus istilahnya kayak tanda kutip pamer gitu gak juga sih karena gue juga pemake gitu loh temen-temen motor gue juga pada kenal gue semua gue tuh apa namanya istilahnya ya apa-apa yang naik motor gitu motor yang gue punya tuh ya gue pake semua sebisa mungkin ya walaupun bergantian segala macem ya misalnya hari ini pake Nemo ya Ninja gue itu terus hari berikutnya pake Sementos besoknya lagi pake yang mana karena kan motor gue gak cuma satu Alhamdulillah sih ada beberapa gitu kan jadi ya gitu karena gue emang maniaknya di motor bahasanya konten motor berita motor review motor Tesla motor ya wajar aja kalau misalnya ya gue kontennya kalau misalnya ada jual beli motor ya wajar-wajar aja sih itu juga gue gak nipu orang gue juga beli pake duit gue sendiri halal gak nyusahin orang segala macem malah gue juga terbuka motor gue kondisinya kayak gimana gak ada yang gue tutup-tutupin jadi ya yaudah menurut gue sih ketimbang kalian nyinyirin kayak gitu nih kalau misalnya emang pengen yang apa ya istilahnya ngalamin yang gue rasain ya mending kalian berbuat sesuatu ketimbang cuma komen aduh gue agak-nggah sih yaudah lah intinya seperti itu dan sebentar lagi juga ter gue sampai di tempat bike rusakan sport yaudah deh ini bakal jadi riding terakhir aduh bahkan di riding terakhir pun aja masih enak nih motornya oke oke sudah sampai yaudah kalau gitu sekian dulu vlognya gue lanjut lagi nanti oke jadi ya sampai jumpa lagi motornya ini klip-klip terakhir dah menjelang sold out yaudah deh untuk video touringnya pokoknya nanti gue lanjut lagi bersama dia nih jadi terima kasih sudah sudah apa ya istilahnya menemani gue yang sebentar ini sorry kalau misalnya ada salah-salah baik-baik sama majikan baru bye dah dan jadi seperti itu aja sih ya kenangan bersama si Mentos motor umurnya masih muda gitu ya kayak bangsa gue bilang berapa ya 3-4 bulanan lah ya dan itu istilahnya sudah motornya pokemonnya sudah laku alhamdulillah sih memang cuman sedihnya adalah projectnya gak bisa berjalan gitu padahal gue udah ngelis-ngelisin modifikasinya yang bakal gue terapin di motor itu terus gue udah ngerencanain project touring gue setelah istilahnya covid apa ya covid corona ini mulai meredak gitu ya cuman ya rezeki gak ada yang tau soalnya kan gue bilang juga jualnya nyantai gitu kan gak yang kayak buru-buru tapi orangnya tuh memberikan tawaran yang bagus terus gue juga serak sama harganya yaudah gue lepasin aja motornya atau juga duitnya bisa kepake buat yang lain gitu kan entah itu buat tabungan atau buat apa atau mungkin buat bunga yang lain gitu kan tapi motor itu sudah terjual terus kita mari buka lembar baru sambil menunggu ZX25R keluar nah ini sih yang paling gue tunggu-tunggu tuh soalnya memang ZX25 ini gue udah nunggu banget istilahnya sebenarnya gue masih banyak project-project lagi terus karena kan terakhir yang baru lagi itu XMAX gitu kan terus juga motor gue sih Kalex juga itu project-nya belum jalan juga karena sepertinya gue pengen bikin motor itu jadi super moto gitu kan banyak juga temen-temen yang setuju ya kenapa enggak gitu jadi gue pengen bikin itu jadi super moto aduh ngorong bulu intinya untuk IDD yang menarik tentang seputar dunia roda 2 gue selalu banyak banget cuman permasalahan yang satu gue putung-but gue tuh orang yang mudian kalau mau bikin konten gue kan yang kayak terpaksa harus bikin ini terjadwal segala macem enggak tapi ya gue ngelakuinnya memang se-enjoy-nya gue aja gitu kan jadi terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mensupport gue sampai sejauh ini yang sudah selalu setia nungguin konten-konten gue gitu kan sorry banget kalau misalnya konten-konten gue itu ada yang kurang gimana gitu ya udahlah intinya gue selayaknya manusia yang iseng bermain di sosial media jadi stay santuy terus pokoknya santuy untuk penggantinya moge untuk saat ini tahan dulu aja tapi gue juga gak mau bilang gue gak mau nambah moge sih soalnya ya gak ada yang tahu ya karena gue juga orangnya motorcycle entusias gue suka istilahnya gue tuh kayak masih ada rasa gue pengen punya motor ini motor itu cuma satu-satu tergantung sikonnya kalau mendukung gue gas kalau misalnya enggak ya gue tahan dulu santai aja ya di bawah santai aja segitu dulu untuk vlog kali ini sampai jumpa di video berikutnya ya selamat berbuka bagi teman-teman semua yang sudah mau buka atau pas saur segala macam atau mungkin nontonnya pas lebaran hehehe minaladi mohon maaf lahir batin oke bye peace sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax